Pengamat politik Ujang Komarudin dan Pangi Sharwi membagikan penilaiannya terhadap pencalonan wali kota Solo Gibran Raka Bumingraga sebagai baca wapres di Pilpres 2024 disebabkan dua faktor utama, yaitu sebagai putra Presiden Joko Widodo dan juga berasal dari generasi muda. Hal tersebut disampaikan kepada antara di Depok, Jawa Barat, Minggu 22 Oktober. Wali kota Solo Gibran Raka Bumingraga resmi diusung sebagai baca wapres pendamping Capres Prabowo Subianto oleh Partai Golkar dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dengan pengusungan tersebut menimbulkan berbagai macam respon di dunia politik. Pengamat politik Ujang Komarudin menyampaikan pengusungan Gibran bukan merupakan sebuah kejutan. Lantaran sudah terprediksi dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi MK mengenai syarat pendaftaran Pilpres. Ujang menambahkan sebagai putra Presiden Jokowi dan merupakan generasi muda, membuat Partai Golkar tertarik mencalonkannya menjadi pendamping Prabowo. Namun meskipun berpengalaman sebagai wali kota, Ujang menyampaikan Gibran masih perlu meningkatkan elektabilitasnya. Tapi fakta itu terjadi bahwa di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin, semua bisa terjadi. Faktanya Gibran yang katakanlah sebagai anak Pak Jokowi ya, yang secara elektabilitas harus ditingkatkan gitu ya, yang secara kinerja juga harus diperbaiki gitu ya, secara pengalaman juga harus lebih banyak lagi. Tetapi faktanya ya Golkar mengusung Gibran sebagai jawab pres begitu. Pengamat politik Pangi Syarwi pun memiliki anggapan yang sama. Keputusan MK telah menjadi tanda Gibran akan maju menjadi baca wapres mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun demikian, Pangi mengatakan, sosok Gibran sebagai generasi muda tidak menjamin mampu menarik simpati kalangan milenial, yang merupakan pemegang suara terbesar untuk memilihnya. Itu juga menjadi faktor penting kenapa Gibran diambil. Karena dianggap sosok milenial yang tidak terbentur undang, anak-anak muda generasi milenial itu akan memilih Gibran. Yang bertanya ini adalah, apakah betul nanti anak-anak muda gen Z atau milenial itu akan memilih toko representasinya anak muda? Kedua pengamat tersebut pun menilai dengan Gibran menjadi baca wapres akan ada dampak positif, seperti menjadi jalan tengah Koalisi Indonesia Maju, namun juga ada dampak negatif terkait dinasti politik. Dari Depok, Jawa Barat, Setiankah Harfiana, Aloisius Lewokeda, kantor berita antara, mewartekat.